Bismillahirrahmanirrahim, Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh saya merasa berbahagia dapat hadir di tengah-tengah saudara-saudara, para beserta musyawarah nasional kooperasi. Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara semua. Harapan saya semoga musyawarah nasional kooperasi ini menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat lebih memajukan lagi gerakan kooperasi di tanah air kita. Saya menaruh perhatian yang besar kepada musyawarah nasional kooperasi ini sebab saya dengar musyawarah ini akan membahas dan merumuskan pokok-pokok pikiran mengenai perkooperasian di tanah air untuk disumbangkan sebagai bahan masukan dalam menyusun GBN 98 yang akan datang. Selain itu, musyawarah ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara para pendukung gerakan kooperasi, serta memperkuat semangat dan tekat untuk membangun perekonomian nasional melalui gerakan kooperasi. Hadir yang tormat, pengembangan kooperasi sebagai wahana pembangunan kehidupan dan ekonomi nasional merupakan amanat luhur bangsa kita. Amanat itu secara khusus ada dalam Undang-Undang Dasar, Pasal 33 Undang-Undang Dasar, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah kooperasi. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar mengenai perekonomian itu termuat dalam bab yang berjudul Kesehatan Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sejak semula berdirinya negara Reprik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, maka tujuan akhir pembangunan ekonomi kita haruslah untuk mewujudkan kejahteraan sosial dalam hati yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, maka pemerintah dan kita semuanya harus mempunyai tekat yang bulat untuk memajukkan kehidupan kooperasi itu. Kooperasi juga mempunyai kaitan yang erat dengan cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Dahulu bangsa kita berjuang mati-matian untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan, karena kita yakin bahwa di alam kemerdekaan itu kita akan dapat membangun tata kehidupan yang demokratis tidak saja di bidang politik tetapi sekaligus juga di bidang ekonomi. Kooperasi merupakan salah satu wahana yang penting untuk mewujudkan cita-cita tadi. Karena itu dalam melaksanakan pembangunan nasional, pembangunan kooperasi, kita beri perhatian yang besar. Kita menyadari bahwa untuk membangun kooperasi diperlukan kesungguhan, tekat, dan kerja keras. Lebih-lebih dalam perkembangan kehidupan perekonomian yang penuh persaingan dewasa ini, sejak semula para pendiri negara kita telah menggariskan bahwa kooperasi merupakan salah satu pilar utama kehidupan ekonomi bangsa dan negara kita sejajar dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Melalui kooperasi kita harapkan akan tumbuh dan tersalur kesadaran dan kemampuan ekonomi rakyat. Dengan demikian kita berharap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akan berjalan seimbang dan saling mendukungnya. Untuk itu kita berusaha agar kooperasi tumbuh dan berkembang sebagai gerakan rakyat. Kooperasi adalah gerakan dari rakyat, mulai rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu kita harus terus menerus membangkitkan kesadaran dan kepercayaan rakyat bahwa melalui kooperasi, usaha mereka dapat berkembang lebih maju, penghasilan mereka dapat lebih meningkat, kebutuhan mereka dapat lebih terpenuhi, dan kehidupan mereka akan lebih sejahtera pula. Dalam melaksanakan pembangunan, kita memang perlu belajar dan bersabar. Tidak akan banyak kemajuan yang dapat kita raih jika kita tidak berupaya untuk terus memeras pikiran kita guna mendapatkan cara-cara yang lebih baik dan kerja keras. Kita harus mau belajar bukan saja dari keberhasilan-keberhasilan, tetapi juga dari kegagalan-kegagalan yang kita buat sendiri. Hanya dengan sikap demikianlah, kita akan sanggup menjadi orang yang bersyukur apabila berhasil dan tidak putus saja jika mengalami kegagalan-kegagalan. Di bahasa ini, kita hidup dalam dunia yang sedang mengalami perubahan-perubahan yang besar. Kita sedang bergerak bersama-sama ke arah zaman ekonomi terbuka dan pertabangan bebas. Perubahan-perubahan besar ini membawa dampak kepada struktur sosial dan struktur ekonomi masyarakat. Berbagai jenis usaha tumbuh dan berkembang untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Menghadapi dinamika perubahan ini, tidak ada pilihan lain bagi gerakan kooperasi, kecuali mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang terbuka akibat perubahan-perubahan tadi. Gerakan kooperasi adalah gerakan semangat kegotong royongan. Prinsip ini memang sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dan kegotong royongan yang menjadi salah satu ciri budaya bangsa kita. Masukpun kita hidup dalam suasana persaingan global, prinsip kebersamaan dan kegotong royongan tadi harus terus kita kumpul dan kita kembangkan. Sebab bagi bangsa kita, kemajuan bukanlah berarti kemajuan orang seorang atau kemajuan satu kelompok. Kemajuan bagi bangsa kita adalah kemajuan bersama, kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Sudara-sudara sekalian, dalam memasuki usianya yang ke-50 sekarang ini, banyak kemajuan yang telah dicapai oleh dunia perkooperasian kita. Rakyat kita makin mandiri. Betapa pentingnya kooperasi sebagai kegiatan bersama di bidang ekonomi untuk mencapai kejahteraan bersama itu. Pertumbuhan kooperasi secara bertahap telah menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Jumlahnya meningkat dan hasil kerjanya bertambah baik. Masukpun banyak hasil yang telah kita capai, tetapi masih banyak kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Kelemahan itu bersumber pada masih lemahnya manajemen usaha dan sumber daya manusianya. Untuk itu, kooperasi harus mampu meningkatkan manajemen usahanya menjadi lebih profesional. Kooperasi juga harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam memajukan usahanya itu. Kooperasi harus meruaskan usahanya ke sektor usaha yang lain lebih-lebih karena kesempatan dan peluang untuk bersaing kiri makin terbuka. Melalui pengelolaan yang lebih profesional, kooperasi akan mampu meningkatkan efisiensinya. Semuanya ini akan membuka peluang makin hukuhnya kooperasi di tengah-tengah persaingan yang makin ketat itu. Pembangunan kooperasi membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Sejauh beberapa tahun belakang ini, pemerintah telah menghimbau dan mengajak kalangan dunia usaha untuk membantu permodalan kooperasi dengan cara menyisihkan spek yang kecil dari keuntungan usaha yang mereka perolehnya itu. Dampak dari himpuan dan ajakan ini besar artinya dalam memperkuat permodalan kooperasi agar mampu meningkatkan usahanya itu. Gerakan kooperasi juga perlu menjalin kemitraan usaha dengan badan usaha melalui negara dan swasta. Kecasama yang saling menguntungkan ini akan membuat kooperasi menjadi tumbuh kuat dan mandiri. Namun seperti saya katakan tadi, keberhasilan itu tentu tidak tergantung kepada permodalan saja. Penerapan manajemen yang baik dan efisien serta dukungan sumber daya manusia yang bermutu dan berdedikasi tinggi merupakan faktor lain yang juga menentukan. Membangun kooperasi yang maju, kuat, dan mandiri tidak terlepas dari gagasan kita tentang persatuan dan kesatuan. Saya ingin mengingatkan bahwa persatuan dan kesatuan bukanlah semata-mata persoalan politik soal sosial dan budaya tetapi juga di bidang ekonomi. Kita tidak akan dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa jika kehidupan ekonomi kita memilih kebincangan-kebincangan. Kebincangan-kebincangan ekonomi yang disebabkan oleh tidak meratanya kesempatan perusahaan dan kesenjangan pendapatan adalah salah satu sumber ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Gerakan kooperasi seperti yang saya katakan tadi adalah gerakan ekonomi yang bersifat kerakyatan. Gerakan kooperasi akan mendorong bertambah kuatnya sektor-sektor perekonomian rakyat terutama di daerah perdesaan. Ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan pendapatan di tengah-tengah masyarakat kita itu. Pemerataan pendapatan masyarakat akan memberi dukungan yang kuat bagi makin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu gerakan kooperasi perlu mendapatkan dukungan semua pihak bukan semata-mata dari pemerintah. Dukungan itu harus terus-menerus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Masyarakat perlu dibangkitkan kesadarannya untuk berkooperasi. Usaha yang terus-menerus dan tidak mengenalah ini suatu ketika pasti akan mengubahkan hasil. Kooperasi akan benar-benar menjadi salah satu penyangga utama kekuatan ekonomi nasional yang sejajar dengan badan usaha milik negara dan kalangan dunia usaha swasta. Marilah kita jadikan peringatan 50 tahun Hari Kooperasi Indonesia sebagai momentum untuk meningkatkan dan memajukan gerakan kooperasi di tanah air kita. Akhirnya dengan ini saya nyatakan musyawarah nasional kooperasi secara resmi dimulai. Semoga Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang senantiasa membukakan pintu kemajuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Minum minum. Minum minum. Minum minum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton